Keterbukaan terhadap perempuan Apa ya penangkal ke depan untuk teman-teman yang lain Jadi kenapa yang kami sering sebut bahwa laporan yang berhasil ditangkap oleh komunitas perempuan itu hanya ujungnya saja Bawahnya itu mungkin masih jauh lebih besar Karena di bawah masih jauh lebih besar Karena satu mereka kan takut untuk menyampaikan Kemudian harapannya adalah ketika ada yang menyampaikan Kemudian kisah-kisah ini kita tampilkan Kemudian bisa membuat teman-teman yang lain itu merasa bahwa dia tidak sendirian Hal yang terjadi pada saya ini bukanlah suatu aib Bahwa itu bukan kesalahan saya, itu adalah kesalahan dari si pelaku kekerasan seksual Selain itu kami juga ingin menyampaikan bahwa kekerasan itu tidak hanya terjadi pada perempuan Tapi juga bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada anak-anak Bisa terjadi ini yang jauh lebih rentan adalah teman-teman trans Teman-teman trans puan itu karena secara ekspresi dia sangat Buat masyarakat itu ekspresinya tidak sesuai dengan apa yang di pikiran mereka apa yang seharusnya Kemudian juga banyak kekerasan terjadi di dalam keluarga dan di dalam pacaran Jadi kekerasan dalam pacaran itu juga salah satu kisah yang Domestic violence Nah kalau dari Mbak Ayun sendiri mungkin boleh nih Mbak di-sharing beberapa pakaian yang akhirnya diangkat di dalam instalasi Dan berikut kisah-kisahnya mungkin bisa menggugah dan menyentuh sekaligus memberi edukasi bagi para pemirsa di rumah Iya jadi tadi udah menyambung yang ini Zaro aja Tadi kita mengambil pakaian-pakaian ini berdasarkan kategori-kategori kekerasan Jadi ada di pacaran, ada di ranah publik, ada di ranah akademik juga terus ada di rumah Jadi disitu kita dan ada juga yang korbannya laki-laki gitu Disitu ada kabarnya laki-laki, selama perempuan ada laki-laki, anak SD Terus transpuan, teman-teman transpuan Jadi pakaian ada pakaian anak SD, pakaian perempuan yang menggunakan pakaian yang sangat tertutup, hijab yang panjang gitu Kemudian guru, guru yang mana juga pelakunya adalah salah satunya kepala sekolahnya Terus sekretaris dan di rumah, bahkan di rumah yang menurut kita seharusnya menjadi tempat aman untuk kita Malah ia mendapatkan kekerasan seksual disana Seperti yang tadi kamu katakan juga ya Matt, bahwa tidak ada yang imun gitu Bisa terjadi gitu kekerasan seksual gitu Kalau kita ke Mbak Zaro, atas yang disampaikan oleh Mbak Ayun tadi Apakah memang ketika dulu mungkin masih konservatif, tabu untuk menceritakan hal tersebut Tapi sekarang sudah ada seni instalasi yang mewakili cerita Apakah itu dia no name atau ada namanya Tapi apakah kemudian masyarakat sekarang sudah mulai tidak konservatif lagi Tidak terlalu tabu lagi untuk menceritakan Meskipun itu sebenarnya mereka menganggapnya aib sebelumnya atau seperti apa Semua kisah kita berusaha untuk mendapatkan konsen dari si korban Karena kita juga memikirkan keamanan si korban dan juga kondisi psikologi si korban Jadi ketika kita tahu atau kita bisa menghubungi pendamping dari si korban Kita akan berusaha untuk minta konsennya Apakah boleh ini untuk diangkat Ada juga kisah-kisah yang memang dia tidak mau mengeluarkan namanya Jadi kita pun tidak tahu itu dia sebenarnya siapa Tapi ketika dia sudah menceritakan kisah itu di kedua platform itu tadi Maka itu juga bisa kemudian untuk kami angkat Kemudian pertanyaan mengenai Apa tadi? Konservatif atau tidak Gini ya Jadi memang isu seksualitas itu merupakan hal yang sangat tabu bagi masyarakat Indonesia Tapi coba kita sekarang lihat Bagaimana kita tidak membicarakan isu tersebut Malah membuat orang tidak tahu haknya Tidak tahu bagaimana cara menjaga tubuhnya Tidak tahu bagaimana cara menjaga kesehatan dan lain sebagainya Dan kemudian yang terakhir adalah dia tidak tahu Tidak tahu bagaimana cara menjaga kesehatan dan lain sebagainya